Kuhimpun makna kata darimu Harum yang mekar di kebun hatimu Dan katamu sebuah kota bahagia yang berdiri Andai kau membicu tentu akhirnya Perpisahan ini akan tetap terjadi Kenapa dengan kau ini, Bakis? Macam nak runtuh rumah ini rumah jalan? Mak, berapa lama kita nak tanggung malu tentang si Jana itu? Mak, orang ini tak boleh keluar. Orang kampung nampak saja muka orang tanya tentang Jana. Pergi sana tanya tentang Jana. Pergi sini tanya tentang Jana. Bingitlah telinga ini, Mak. Kalau dah bingit, telinga itu tutup saja, Bakis. Mak nak buat macam mana? Dan mulut orang, kalau mereka nak bercakap, bukan boleh kita tutup. Lantak mereka nak bercakap banyak mana. Lama-lama besok, mulut itu dah penat. Berhentilah mereka. Mak ini sedap saja mulut bercakap. Habis itu, kalau anak Mak tak balik-balik ke rumah ini, bagaimana orang kampung nak berhenti cakap, Mak? Mak dah nampak dah Abang Sufian balik rumah bini dia tahu. Anak Mak itu nak balik sini. Nak jadi anak dia raka ke sampai lupa Mak Papa di kampung? Maksudya. 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 Mati. Jika sudah minta-minta nak mengelit, Abu. Abang совет. Kenapa? Maksudya. Melintah meletuk запahajan jika rapan. Ayah menekini? Sangat high-pura. Maksudya. Ayah mahal tangan dan ibu. Terima kasih. 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 Encik bincang yang enak-elak-elak tahu. jangan buat pukul mukan pula. pukul mukan macam mana masa awak ini? Tak ada apalah. Nanti kalau encik ada apa-apa nak beritahu saya panggil. Saya keluar dulu ya. Minah. Ada tak? Datuk Khaled telefon ofis. Tanya mengenai perkembangan hutan adakah Amerika itu. Buat masa ini memang tak ada. Kalau tak ada tak apalah. Nanti jangan lupa update dengan mereka. Baiklah. Encik nak kopi, saya buatkan ya. Nanti jangan lupa. Encik nak kopi. Jiak. Encik nak kopi. Selamat malam. Encik nak kopi. Sekejap, saya datang sekarang. Encik! 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 Tanda penghargaan dari saya sebab awak ikhlas pulangkan dompet saya. Tak apa, Encik! Saya buat ikhlas. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum! Assalamualaikum! Terima kasih. Saya telah tangkap ayat. Terima kasih. Terima kasih. Sebab awak pakai wajah berponan. Jadi nanti mereka akan menangkap saya untuk. Di sini saja. Tidak. Ini pun buat sekejap. Pasti nanti sambung balik. Ya. Maaf, Damia. Anak Dato' Khalid. Ya. Saya terkejut melihat awak di sini. Saya kenal awak? Mungkin awak tak dapat ingat saya. Tapi tak mungkin saya dapat lupa gadis cantik awak. Saya tengah tunggu minuman saya. Kalau awak berbual, mungkin awak boleh ikut saya. Okey, baiklah. 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 Baiklah, awak selalu datang sini buat apa? Saya jumpa klien saya. Awak suka periksa hotel di sini. Jadi, untuk memudahkan mereka, saya datang jumpa mereka di sini. Okey. Baiklah. Baiklah. Apa jenis perniagaan yang awak buat? Kecil-kecilan saja, saya tak adalah seperti ayah awak yang memang terkenal dengan rangkaian perniagaan dia yang memang hebat. Baiklah. Sebenarnya, saya memang benarkan ayah saya. Oh, betul-betul. Terima kasih. Tapi yang betullah itu, saya sendiri pun mengaku memang ayah saya, apabila ia berada dengan perniagaan, dia memang cukup pakar. Baiklah. Nak tak kalau apabila awak belajar nanti, saya menghubungi awak kepada ayah saya. Jadi, mana tahu kalau ada apa-apa awak nak tanya dengan dia tentang perniagaan atau apakah? Nampaknya bagus. Baiklah. Melihat daripada segi kelayakan awak, saya akui kamu belum masuk dalam pelajar semula daripada segi akademik. Betul. Masa sekolah dulu, saya dapat kembali satu tahu. Sama sebelum ini, kamu pernah bekerja? Tak, saya tak pernah bekerja. Tapi saya janji kalau saya dapat kerja ini, saya kerja bersungguh-sungguh dan saya langsung tak kacaui tulang. Saya janji. Baiklah. Kalau macam itu, kamu boleh terima kerja di tadika kami. Saya? Saya...sini? Saya dapat kerja di sini? Ya, kamu dah terima kerja di sini. Jadi, bila kamu boleh mula bertugas, ya? Sekarang pun saya boleh kerja. Eh, waktu sekolah sudah pentamat. Besok boleh kamu mula bertugas di sini? Boleh. Bila saya datang esok, 9 pukul 8, saya datang. Terima kasih Puan Siti saya. Saya bersyukur. Sangat terima kasih bagi saya peluang. Tak apa. Saya harap kamu akan menjadi pekerjaan cemulang di sini. Terima kasih. Saya jumpa Puan Siti besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya perlu jumpa Aminah. Ya. Ya. Jumpa Aminah. Saya balik dulu, ya? Ya. Aminah. Ya. Saya balik dulu. Ya Allah, Aminah. Kenapa ini? Sakit. Awak okey tadi? Okey. Man! Erin! Tak apa. Saya bawa awak. Helo? Siapa? Siapa nama tadi? Aminah? Aminah. Abang... Abang tengah kerja. Abang tengah transfer kerapa sawit daripada lori ini ke trak satu lagi. Adalah 23 lori. Abang kerja sampai ke subuh ini. Tak apalah. Aminah dah rehat. Aminah dah rehat. Nanti Abang nak pergi kerja balik rumah. Okey. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Baiklah. Apa kata saya? Terima kasih, Encik Taring. Terima kasih, Encik Zaryl. Terima kasih, Encik Taring. Terima kasih. Terima kasih, Encik Taring. Lambat saja balik hari ini. Aku sepuluh orang. Tapi tak apa. Mulai besok, aku akan mulakan ke depan aku sebagai Encik Taring. Encik Taring! Aku akan tidur awal, esok aku kerja. Encik Taring. Jom, jom, jom. Okey. Saya tidur dulu tahu. Sebab esok saya kena bangun awal. Saya sudah dapat kerja sebagai Encik Taring. Terima kasih. Terima kasih, Encik Taring. Terima kasih. Terima kasih, Encik Taring. Terima kasih, Encik Taring. Terima kasih, Encik Taring. Encik Taring. Terima kasih, Encik Taring. Terima kasih, Encik Taring. Terima kasih. Encik Taring. Awak pergi kerja naik apa ini? Saya pergi naik teksi. Tak payah lawan naik teksi. Awak pakai kereta saya saja. Kenapa? Habis itu awak nak naik kereta apa? Saya kan ada dua biji kereta. Saya pakai kereta yang biasa itu. Tapi kan awak, saya kerja sebagai Encik Taring saja. Kereta awak itu mewah sangatlah. Tak nak. Itu macam di sini. Kenapa? Kalau Guru Taring tak boleh naik kereta mewah? Awak cakaplah yang awak ini... Awak orang kaya. Habis cerita. Tapi saya bukan orang kaya. Nanti saya belikan awak kereta yang kecil sikit. Tapi hari ini awak kena naik kereta yang di luar itu. Ibinat. Saya akan memological. исめ squad atau enak. Sekunden sekali yang beri tahu tadi kepada Melatta. Kini T Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Awak gaya tadi macam boleh bawa kereta. Dah cucuk di mana pun tak tahu. Awak ni pagi-pagi dah wala awak. Kenapa awal aku tak cakap dengan aku tak kena bawa kereta. Aduh, manalah aku pernah bawa kereta. Ini tak pasal-pasal yang gelakkan aku. Ya Allah malunya. Aduh. Oh, mentang-mentanglah dia pandai bawa kereta kan nak gelakkan aku. Tak apa, tak apa. Kau tunggu. Nanti bila aku dapat gaji, kumpul duit banyak-banyak, aku beli kereta canggih daripada ini. Kau tahu? Tapi, kalau kereta canggih-canggih pun, tak berarti bawah tak guna juga kan? Nampaknya, aku kena belajar bawa kereta dulu. Ke mana sekarang ini? Awak kena beritahu saya. Saya bolehlah bawa. Terima kasih, Encik Zaryl. Pelan-pelan. Terima kasih, Encik Zaryl. Selamat. Masuklah. Ya. Awak okey ini? InsyaAllah, saya ini banyak menyusahkan Encik Zaryl saja. Tak ada apa. Benda kecil saja ini. Betul ini tak ada apa-apa? Tak. Nanti kalau ada apa-apa, buat call saya. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Abang. Aminah rindukan suami Aminah yang dulu. Yang penyayang. Perhatin pada Aminah. Kenapa Abang tak seperti dulu? Kenapa Abang ketawa? Tak ada lah. Tadi ada orang tu percaya gila ambil pencu kereta daripada tangan saya. Ingat pandai buat kereta. Tapi pandai pegang steering kereta je. Ya dah lah tu. Tak payah nak cakap-cakap lagi. Saya tahu setiap hari bawa kereta. Okey? Oh, dah pandai belah dendam ya? Mullu. Ahhhh. Okey 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 okey. Lari sebelah belakang. Okey okey okey. Pergi, pergi. Saya minta maaf, saya minta maaf. Cukup, 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 cukup. Damian tak bangun lagi ke? Belum lagi. Sekejap lagi bangunlah itu, Bang. Kalau dia bangun awal-awal pun nak buat apa? Itulah awak manjakan sangat dia. Kalau macam ini sikat awak, asyik nak menangkan dia saja sampai bila pun dia tak akan ada perancangan untuk masa depan dia. Yang Abang nak marahkan saya pagi-pagi ini kenapa? Tanggungjawab saya seorangkah nak uruskan Damian? Abang pula? Abang nak dia ikut Abang pergi ofis. Buat kerja dekat ofis itu. Ini tidak. Biarkan dia tidur sampai tengah hari. Kemudian bergayap sampai pagi. Alah, Abang biasalah dia tengah bujang. Nanti bila dah kahwin takkan dia nak buat macam itu pula. Jadi ke dia kahwin dengan Izharil? Kenapa pula Abang tanya jadi atau tak jadi? Mestilah jadi. Mana awak tahu? Ada Tengku Zarina datang jumpa dengan awak bincang tentang dia nak kahwin? Memanglah tak ada bincang lagi. Tapi dia ada hubungi saya. Dia beritahu kalau boleh dia nak mempercepatkan pasal perkahwinan Damian dengan Izharil. Tapi sekarang Izharil tengah sibuk pasal urusan bisnes. Awak, awak mentir di sini saja awak. Sini, sini, sini. Kenapa? Kan jauh lagi itu. Tak apalah. Saya boleh lintas saja. Yalah. Sebelum pergi ini tak nak salam dulu ke suami awak? Tak apa. Nak cium ke? Awak janganlah menciri malu nak tengok. Cium dulu. Tidak. 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 Terima kasih. Tidak. 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 Lampat ke? Tak apa. Lagi sebelum pukul 8. Kamu tak terlewat hari ini. Okey, murid-murid, kita di depan ini ada cikgu Baru. Hari ini cikgu akan perkenalkan cikgu kita, cikgu Nurjana. Cikgu apa? Nurjana! Tidak. Awak... Awak dah buat hati saya semakin berbunga setiap hari. Terima kasih. Tengku Mami yang suruh saya datang tahu. Sebab Tengku Mami nak rasa masakan saya. Hari ini dengar sini. Mami ini kesal sangat-sangat dengan tindakan Aril. Tanpa pengetahuan Mami, Aril dah menikah lain. Seolah-olah macam Mami ini tak wujud, tak penting dalam hidup Aril. Kalau saya nak tahu, kerja yang Abang nak dapat ni gaji dia besar. Saya takkan jual tanah itu. Kalau... Malah ikut cakap saya. Terima kasih. 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 Terima kasih.